Ya, waskita beton pre-cast mengalokasikan belanja modal atau capital expenditure sebesar 900 miliar rupiah tahun ini. Perseroan juga membutuhkan modal kerja yang diproyeksikan sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah sepanjang 2019. Alokasi ini demi mengejar target pendapatan tahun ini yang mencapai 10 triliun rupiah. Sesuai rencana, CapEx tahun ini akan banyak diserap untuk melanjutkan pembangunan pabrik baru pre-cast di Balikpapan. Selain pabrik baru itu, Perseroan telah memiliki 11 fasilitas pabrik beton di Klaten, Sadang, Karawang, Cibitung, Kalijati, Gasing, Palembang, Bojonegoro, Prambon, Legundi, dan Subang. Saat ini kapasitas produksi pre-cast perseroan mencapai 3,5 juta ton per tahun dan akan ditingkatkan menjadi 3,75 juta ton per tahun. Kinerja perseroan juga didukung oleh 3 sertifikasi sistem manajemen terintegrasi pada tahun 2017.